Reklam meroboh di Simpang Samsat Kiara Condong pada Sabtu 25 Maret 2023, ternyata ilegal alias tak berizin. Hal itu diungkap Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna. Dia mengaku heran bagaimana bisa reklam raksasa bisa berdiri tanpa izin. Ironisnya, terungkap tak berizin setelah roboh dan ada korban jiwa. Emma mengaku mendapat laporan dari dinas terkait reklama di Jalan Soekarno-Hatta tak berizin dan meminta agar di data reklama tak berizin lainnya. Menurut Emma, proses mengurus perizinan tidak sulit, tapi banyak tak mengurus izin karena tak memenuhi izin. Emma mengatakan, jika ada pengusaha yang mengaku sulit dalam mengurus perizinan, lantaran mereka tidak memenuhi persyaratan. Atau persyaratan yang mereka miliki tidak sesuai dengan yang seharusnya. Emma mengatakan harus ada tindakan tegas dan sansi bagi reklama nakal karena Indonesia ini merupakan negara hukum. Emma mengatakan, kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemkot Bandung untuk menginventarisir reklama tidak berizin. Ini petugas tim rescue dari diskal PP Kota Bandung masih melakukan evakuasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!